Hai isi datang sih jadi bareng sing repot nolisi wilih akibatnya korono le-e akibat misalnya untuk Dwi Akew atau kenal pejabat atau kenal yang kira-kira lah potensi jadi dunia udah ke musibah kok bisa keberan ini dengan arah kenal jigsaw itu enak, tapi enak kenal jigsaw kenal hakim orang bukandani konadil malah repot orang kenal menteri sosial enak, kenal menteri sosial kenapa enak kamu ingatkan murusi yatim biatum malaripun, serah kenal ini kan enak misalnya wera di duik kan gak kena sitop macem-macem gara-gara di duik kena sitop gara-gara kenal pejabat kena sitop, jadi kalau dia kena sesuatu yang duniawi maka takut itu menjadi akibat sing repot ya roh wabalan eisidatan di suil akibat dia kalau makan halal sekalipun tidak berlebihan karena takut jangan-jangan diantara yang dimakan tuh haram karena tadi seorang pekih sekali tidak berlebihan maka kalau pun haram itu nanti bisa halal karena kadarnya terurut ini kayak jajahi jadi wali, jamin mesti jadi wali asal kekuat kaya sedina itu jemangan, sopor-sopor patang lu dina itu jemangan kemungkinannya loro, wali atau mati asal jadi wali kena wah mati tapi itu bagus, bagusnya adalah umpomolato bakal ardo haram andekan bumi ini semuanya haram maka yang kamu makan tetap halal karena kamu makan nunggu kader terurut dan kita secara koedat terurut tubihul mahturut jadi misalnya kuwe nak ramangan mati anaknya daging asuh atau anaknya badang halal terurut begitu juga umpomohyelman akhir benar-benar kabe haram terus makan nunggu kader kamu terurut maka otomatis halal maka kalau halal terus otomatis jadi wali tapi problem ini ada serabakat wali ramangan lesu bucu rakrumat anak rakrumat terus gerbang-gerbang menjadi serabakat wali jadi semuanya sebiasa wali tapi serana pilihan kaya kaya ngerti rakat sitok kaya orang sering dala'el ya tapi biasanya dala'el soa ngapangop serapati kerumat kabel keluargani kasih kaya tahu dala'el ya menmangan nah itu dius ya mana virus kasih kaya bikir biasa wai biasa wai biasa wai sebabkan dala'el yang mohon ga serap bakat ya mohon ga serap sambisi dari wali sebuah kaya wureb korona abie ma'am alatin nas ma'woi setan ya Allah tapi wayarola ningali sopoh wong nafso ya waduh ini wong di tingali kot halakat tingkang temen-temen rusak opo nafsu melihat orang lain tuh selamat tapi melihat dirinya nggak selamat sama ini itu untuk melawan igonya untuk melawan takaburnya cara melawan takabur ya misalnya melihat orang lain tuh selamat melihat dirinya itu tidak selamat tapi itu tadi sentuh ini dalam kontek melawan takabur biasa orang lagi ini hanya dalam kontek melawan takabur tapi kalau kamu punya perasaan itu kemudian malah suhudan bik pengiraan kemudian hidup kamu nggak pernah syukur maka nggak boleh tetap kita nampu alhamdulillah iladhi hadana lihada wa makunna linahtadiyah laulaan hadana Allah perasaan kita dengan Allah adalah maturruwan kusti jenengan kok maringi hidayat kulo tidak mendapat hidayat sehingga kita juga nggak boleh berlebihan melihat orang lain bener kita sendiri yang salah kalau berlebihan juga nggak boleh nanti takutnya kita nggak pernah syukur tapi melihat orang lain salah kita benar ya nanti jadi takabur bulat-balik sebenernya biasa ya suka sampai nih biasa merasa bener ya orang, merasa salah ya orang soalnya makan-mangan, rokok-rokok walaupun ngerti-ngerti mati karena apa ya wang rabakat wali itu kadangannya hangat wang rabakat wali itu kadangannya hangat nah wang bakat wali kan sing biat ya gampang baduknya sana nure jadi anak alamat karena tadi kalau terlalu untuk semula balik wang kosuk wang kosuk wang kosuk wawak e angkat ketemu kalau astaghfirah guess dunia ya terus rusak muni astaghfirahap dah bih hukumi wang liya karena yah sabakat wali ada orang yang selalu merasa syukur Alhamdulillah udi buju di dua ini kinu keterusan mulaih day syukurutang keterusan ya jadi melaih day sopan nak keterusan udah diferus jadi karena yang hal lining dan heimer jiwa tet masih terang om mudali saya menemukan raph can Allah hila 化 di intake kamu jangan kira Yang dikatakan Abu Dhar semuanya harus kamu lakukan Karena tidak semua sohabat Cara berpikir kayak Abu Dhar Begitu juga tentang Umar Tentang Usman Makanya Daunya sohabat itu bukan berarti harus Hujah yang mengikat Bukan karena tidak benar Tapi karena Pie-pie sohabat itu Kebaikan, kebetulan Menjadi jatah atau malakah Atau wataknya masing Masing-masing Kayak ngasih saat tadi malam Abu Bakar ditergir kebenaran tertingginya Dalam khusnul adab dan layinul janeb Orangnya sopan roh kikul kolbi hadinya halus Tapi nyatanya ketika Rasulullah Abu Bakar sudah Islam Tidak ngalak cukup Tidak iktifat dengan Islamnya Abu Bakar Karena masih disiksa, diintimidasi oleh orang kafir Tapi Rasulullah ketika melihat Kegagahan Umar, petarungnya Umar Nabi Dung Anu Umar masuk Islam Dan Nabi tentu tidak ingin Umar terus jadi lemah gemulai Oh jika orang saya ini Pereman pasar Terus nyapu medjid Wah ya repot Sajannya tetap di pasar Seng saya ini Joga orang yang ganggu orang ini Pasar Nah tapi problemnya misalnya Nguna tenang Komat meneng Hahaha Dari sakal Tapi sajannya terus Yang medjid itu rapas Orang selamatnya Gaguh Nggak bareng tepat Ternyaku medjid Terus orang-orang sopan Bareng rosopan terus tingkat garangnya I Hilang Barang Gaguh repot Disak orang Bakar Kira-kira pikirannya Nabi Pereman tobat Biasa gaguh di pasar Bareng tobat Ini mejid Pengganti ini Pasar Paham Tapi nanti ini Pasar Tulisi Soleh baru Gaguh 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 Orang soleh Baru Siap mengamankan pasar Josyan Tapi Taubat Lamat-lamat Potensi Bareng Diti tobat Ratu di duit Kalau anak buah Mel-melan Di duit Ambalin Angel-angel Sementeng tobat Sementeng tobat Cuma sajah ini Standar tobatnya Nggak seperti itu Tapi ya Sementeng tobat Sementet Mejid 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 Sementeng tobat Tapi sebetulnya Nggak seperti itu Dulu ketika Siapa itu Wahsi tobat Itu gitu Dia ditekdir Orang yang membunuh Hamzah Habun Nasi Rasulullah Terus dia bersumpah Saya akan membunuh Orang paling Dibunuhi Nabi Dan yang paling Merugikan Islam Terus ini ditekdir Mata ini Musailaman Dulu ketika Khalid Jadi panglima perang Dia juga Yang menyedihkan Perang uput Pengislam Kalah Terus dia bersumpah Menjadi panglima yang cakep Untuk memenangkan Pertarungan umat Islam Jadi Fair Saya mau Periman pasar Bareng tobat Nabung Ngecit Terus sopan Garangnya hilang Ya Semoga Ditombok Pengeran Ya Apa itu Torak aku Jadi pemandu Takkan Pasar Tapi Masalah Mau Potensi Kuma Torak Terus Keput Biar Saya Ulang lagi Dwi Imam Muzali Dalam Makolat Sohabah Tidak Semua Sohabat Kayak Abu Zah Tidak Semua Sohabat Kayak Nabi Agak Duk Tapi Duk Duk Tidak Tentu Nabi Karena Orang Yang Luar Biasa Duk Duk Tidak Dik Makanya Bahasa Arabnya Duk Itu Tidak Tidak Sawangan Duk Tapi Niatya Marahi Toto Kromo Bahasa Arabnya Duk Itu Tak Dibun Marahi Toto Kromo Jadi Nabi Nabi Ya Hakim Dunyoyku Memang Enak Jadi Seneng Dunyoy Terjaluk Jaluk Tapi Nabi Terus Sebening Akhirat Gajah Gajah Maksud Masyir Surat Duk Dengar Ini Terus Nabi Bawahi Sempat Ngingat Terus Hakim Saya Tidak Akan Minta Selawas Selawas Hakim Ben Hizam Ini Barang Sepo Beberapa Kali Dipan An Ibu Bakar Kita Wani Due Kami Umar Bakar Dik Ketika Sepo Sekar Duk Lumpak Unto Pecute Ceblok Itu Pemuda Pemuda Duh Melayu Kepen Jubuk Nodik Ini Berapa Aku Wujan Jibik Nabi Ragakal Minta Apapun Maksud Sekedar Minta Tolong Pecute Ceblok Tapi Tidak Semua Sahabat Seperti Itu Karena Tadi Nak Keterusan Tahu Jaluk Keluarga Enggok Nang Jubule Kayak Wong Lio Nak Kayak Lio Orang Namu Anak Tidak Ada Keasihkan Berteman Misalnya Korek Misalnya Mertamu Berhubung Asbak Di Malam Bumpu Kamar Asbak Jagungan Berlebihan Ngerasani Raglim Jagungan Ngerasani Ucup Jagungan Kaspo Ngerasani Ngerasani Bener Aku Tengok Tengok Malam Dutamu Ucup Biasa Wail Sesuai Sampai Sesuai Kelasmu Mas Sesuai Urip Menerwa Apai Pengiranya Apa Rencana Ini Rencana Alam Rupiah Tidak Urusan Tentangan Jenengan Insya Allah Sedap Pinter Ini Ini Apa Apa Itu Bisa Bisa Sejahterama Makmur Malah Degojok Memang Tengok Rencana Aku Tak Rusak Biasa Wain Apa Kecuali Ini Kepengen Sujud Tetapi Ada Kepengen Makmur Biasa Bani Adam Makmur Malah Raglim Sujud Nah Insya Allah Pengirahan Dimalumi Karena Pengirahan Yakin Perso Banget Menusuh Butuh Fasilitas Nabi Ibrahim Bagas Dunya Kuyurawani Orang Bakas Dunya Kebutuhannya Menusuh Mulanya Kulanya Yakin Enul Yakin Hakul Yakin Orang Nabi Nabi Ibrahim Nabi Dibaringi Bonus Nabi Paling Aftal Nabi Sinten Nabi Ibrahim Hubungan Pengeran Luar Biasa Bakas Dunya Rawani Mergo Dunya Kura Disenengi Pengeran Orang Bakas Dunya Kebutuhan Bani Adam Redaksi Redaksi Dungu C.A.B. Robbana Liukimus Salah Kesti Kepengen Kulo Anak Turun Kulo Sempenting Salah Tapi Kulo Gengerti Anak Turun Kulo Mesti Seneng Duh Mesti Butuh Duh Duh Butuh Duh Butuh Rizki Jadi Kepengen Kulo Penduduk Mekang Ya Solat Kesti Itu Tujuan Utama Mereka Solat Tapi Mereka Kan Butuh Perangkat Dunya Maka Sementeng Mereka Solat Lalu Tolong Fasilitasi Perangkat Dun Yawi Itu Wars Min Sam Mereka Anak Anak Solah Anak Putu Hafid Tapi Timbang Hafid Arap Arap Disang Niti Yang Sukani Rizki Mas Itu Benerapati Orientasi Ini Ngedel Wokor Tapi Udah Langsung Paring Sukih 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 Makanya Ibrahim Menyebut Robbana Liukimus Solat Dulu Bareng Liukimus Solat Ibrahim Realistis Bahwa Manusia Itu Butuh Rizki Makanya Saya Tuh 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 Semperlebihan 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 Orang harus Ngeritik Sama orang Tasawab Yang Gak Suka Harus Dikritik Karena Kalau orang Tasawab Berlebihan Itu Adalah Ngomong Dua Iku Izin Ngomong Rizki Izin Mergo Barang Dunya Itu Berlebihan Mereka Mereka Lupa Bahwa Para Nabi Itu Yang Membicarakan Uang Tapi KB Dinggu Dasaran Membik Up Agama Ini Contoh Paling Gama Mahroban Liukimus Solat Supaya Mereka Belum Solat Terus Fajal Afkidataminan Nasi Tahui Ilehi Mbar Sughum Minasam Maka Tolong Kusti Orang Itu Senang Kemekah Senang Kemekah Kemudian Sangat Senang Ini Mekah Sudah Jadi Kakbah Kaya Opo Sakrali Tapi Nabi Bero Ngerti Kersenang Senang Tawa Terus Senang Tawa Sering Kemekah Terus Ya Tadi Kalau Banyak Orang Kemekah Kan Banyak Transaksi Dan Orang Terus Orang Orang Biasanya sekadung tawakal Dibaruh oleh pengeran Mergoh makomnya orang tawakal Ada wali Biasa Ada ijazah dari seorang kia itu malah lucu Nak Dibaruhi Mekah dari kia itu Nak ditawani orang Terutama kita era ini Anggapnya ngergani kota Nabi Mekah Jadi Nabi Ibrahim Kepengen sirkulasi orang ke Mekah Jadi rizkinya Kita pas haji Pas umrah Tapi Bisa lewat sodakoh Bisa lewat Transaksi Itu pengeran Biasanya ini kadang orang tasawuf Mau bagas duit Sementing tawakal Pengeran Dewi kadang Nifatidhati itu masalah pakan Itu Allah Nifatidhati Pengheran Tapi orang tasawuf Sombong Nifatis mangan Nifatidhati Mangan Makanya bisa saja Kita ada di wali Mereka pas mangan Maturun gusti Kula sakit mangan Sog lege Ini sog gaga Ngurang mangan Nifatidhati 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 Akhirnya bermangan Syukur Alhamdulillah gusti Ganteng kula terjaga Karena bermangan Nifatidhati Nifatidhati Gusti bermangan Gagak Gusti Orang hanya tasawuf Tapi tidak Ngerti Fekti Itu menjadi Kafir Padahal Allah Biasa Nifatidhati Nifatidhati Coba mencuk si marini panganan tapi aku tak sabu gak bisa itu gak cocok kecuali dia tak sabu ya oke mau dikritik ibaratnya dihutangnya bingung gak malekat saya itu wajib nyaruh utang wajib dihutang ya wajib dilakukan itu tetapi wajib ya wajib karena tadi otoritasnya gak jelas mau apa saya ulang lagi saya itu berkali-kali debat bahkan banyak orang ibaratnya kalau misa-misa saya percaya misa aku ada pada misamu karena terlalu jadi kadang tiap ketemu ketemu dihidung gak ada ya kalau khusus khatimah tak ada gak ada duit berkali-kali ini saya berkali-kali terus ada yang ada duit saya ingin itu duit gak ngelola sampai di bawah malah itu sudah kalau saya ingin malah ada yang duit yang ngeleng lompong pikiran yang nge ini barang ini terus mikir Biar-biar aku Kadung dawa, kan, wajah hidup Di amalikum, ceng, aku berjuang Berjuang ngelibat Di duit, duit Terus orang pasau, anti-bagas Aku pengiran-pengiran, bagas duit Wajah hidup di amalikum, gak ada sok suci Biar duit, biasa Biar balik Guli orang pasau, suan kula Kusus dengan anak kula, diting Masa, dikak, diting Masa, dikak, mandi, kecewa, dan bareng Serepek Tapi, kalau ada orang kedua, aku tak dengar Dengan orang seneng dunya Waktunya, ya, waktunya, waktunya Waktunya, waktunya, waktunya Nah, dikak, 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 dikak Seakhirnya, dia mau dikak, dikak, dikak Adina, dikak, 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 dikak Adina, dikak, 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 dikak Karena kita itu ingin Menjaga peke, kalau semua orang Banyak kan orang tasawuf yang tiap suan kia Itu, 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 itu Khotima, tiap suan kia itu, 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 itu orang orang itu sudah menyebutkan sunnah rasul terus terus menyebutkan sunnah khotimah terus selain khafad misalnya apa ada manfaat tapi bagaimana atau si sombra anak-anak maksudnya anak niat anaknya yang kagus anaknya kalau ada manfaat wah aku pakai teman paketnya Enak Tapi ada Nabi Ibrahim Dungan aku lengkap Robbana liukimus Sohla Tapi yang jenis Al-Fajal Afidatam Menana Aku lho suho Nanti nanti tegpir Nama kami Dina Ada anggaran Sanggup Singkrono Ngurib-ngurib Dera Alhamdulillah Beras Julur setan Medit Eh beras Kan jani setan Yang medit Dulu Parah di julur Oh parah julur Kan sejenis Julur kan sejen Mereka Ini Makanya Imam Buzali Itu luar biasa Beliau ngentikan Ketika Abu Zar Terlalu tasawuf Kita ulang lagi Abu Zar Sangin tasawuf Aku mau kenal raja Yang mau kenal Khalifah Terus beliau hidup Di Ujlah Di Robazah Itu tempat Ujlah Kulau termasuk Orang yang kagum Sama Abu Sangat-sangat Mengkagumi Bahkan Kulau termasuk Di Parinya Pengeran Nate Apa Semuanya Saya pernah ngalami Sesuatu yang luar biasa Dalam alam Mimpi saya Dimana Tapi Kulau Dalah Mota Iki Adil Yang memang Buzali Nggak semua Sohabat Pilihannya Fakot Kanaman Hwa Abdul Min Buka Adi Bakar Tapi Laminya Tamaz Mislamat Ada orang Yang lebih Abdel Ketimbang Dia Tapi Tidak Bermat Bahaya Dia Meskipun Beliau Sangat-sangat Kita Hormat Karena Tadi Misalnya Abu Termilih Kau Raku Kenal Pejabat Kau Raku Kenal Penguasa Jadilah Kamu Orang Yang Uslah Oke Itu Kebaikan Karena Kenal Penguasa Kadang Menjadikan Kita Toma Menjadikan Kita Murahan Menjadikan Kita Kakaian Bersabasi Itu Buruk Tapi Masalahnya Kalau Kamu Semua Begitu Lalu Penguasa Ini Tidak Didampingi Orang Soleh Terpunya Kebijakan Berdasar Pembisik Yang Fasek Punya Ide Tentang Negara Juga Berdasar Pembisik Yang Fasek Nanti Orang Soleh Juga Disalahkan Allah Kenapa Semua Kebijakan Fasek Karena Yang Soleh Tidak Memberi Country Busi Kita Disalahkan Allah Dan Quran Jelas-jelas Nabi Musa Datang Ke Fir'an Artinya Nabi Musa Datang Penguasa Lu Datang Soleh Penguasa Paling Membi Soal Tapi Kan Ada Bukti Bahwa Orang Soleh Datang Ke Penguasa Nabi Muhammad Berkali-kali Nyurati Para Penguasa Disuruh Lebih Baik Artinya Nabi Muhammad Berhubungan Dengan Penguasa Tapi Gara-gara Kemocoh Hadis Sebiya Abundar Antipati Kebaikan Yang Sepi Makanya Gak Semua Sohabat Pilihannya Kayak Abu Dar Ya Mau Bener Bapak Saki Karena Ngajinya Rahat Gak Tau Bakas Dua Muntung Gok Ikhlas Ya Bagus Seperti Ikhlas Sopo Nak Soda Seng Seng Dua Terus Soda Seng Seng Terang Seng 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 Dua Terus Seng Seng Teng Tasawuf Gak Mencurat Langsung Bakasih Siapa yang Berfekih Tapi Tidak Berfekih Itu Kayak Apa Seng Seng Teng Tasawuf Kepih Kersani Pengheran Barang Anak Wedok Pak Kepih Kepih Kersani Pengheran Wai Solat Tetap Konsolat Wai Posol Kon Bo Seng Gara Ngerti Nak Kepih Menghalangi Solat Dan Kuat Malah Terus 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 Termasuknya Semarin Halal Mulang orang-orang juga pengayu langsung kan sekarang pengayu di kumulanya tak ulang-tulang tapi pengiran pinter itu mulang benisa delok atau delok karena mulang jadi fakir itu ada faseknya karena memang yorodok bisa ngelak hukum mulanya dari penganifahnya kalau menuruti fakir, kalau menurut itu lesu misalnya poso yang menurut itu lesu itu langsung makan hukumannya berat terus langsung luka sampai suan bahamun sampai suan bisbak luka kalau luka, kalau kena status misafir kurang ajar yang fakir maksudnya cerita mulanya fakir itu masih ada fasek mereka bisa dihelak apa ya, maksudnya fakir itu tukang ngelak ya, jadi kena segini lesu buh banget kena ngopi buh banget nah ngopi kan haram poso-poso sekarang ini ya ansa' asafara terus kemudian lu ngopi pamangkan aming kumaridan malasafai tapi ya fasek kalau lu gak aneh aku dipikirkan muka padahal maksudnya lu ngoleh muka maksudnya pengirahan kan uang dagang uang diurusan terus lu ngoleh untuk fasilitas ini orang susah nah nape makan langsung ya ya terus lu ngoleh ya fakir sekacu makanya terus jadi pepatah ya mau kalau luk 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 ya maksudnya luk kronom amalah berbalik contohnya kaya kulop ini Jakarta barengan tuh bayang ngopi terus supirku takdekno kangkang mandek ngopi lala baku leayu lalu kemungkinan halal terus umumnya ngopi itu 10 menit dan tetap 10 menit ini keurah lalu baku leayu sampai 10 menit jadi saja malah takkan nomor telepon bar itu iku ramu amalah doli bidian jenis atau kaya orangnya jelas-jelas itu wapal jumlah warung kopi singtah yuk jeng isinya kubriwo ikye wapal kaya terus dia ketitik singayu itu orang nandor muamalah obsesinya nandor bermodus mamalah paham ya obsesinya nandor bermodus mamalah yang dihalalan itu gak begitu nandor nandor seolah haji itu melihat pramugari kan inginnya haji kebetulan rupal muka ilai kuratuh oleh tapi nak terus jadi bidian ini kenalan itu itu masalah kan rupal paham toh biasa ngelakuin darah paham 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 aku sering ngelakuin apa paham kau nurani ya saya 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 apalagi sanat saya sarang itu identik dengan sama kan saya bangga sarang itu identik dengan dan sampai sekarang masih ngajar mungkin termasuk ukulonu termasuk orang paling konsisten mulai termasuk sampai sekarang saya ngajar oleh kelas 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 kalau sudah lupa anak-anak kecil di anak-anak kelas kelas beberapa anak sarang sehingga sekitar mahal lima hal itu kelas setelah kelas 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 karena aturannya jelas tasawuf itu aturannya kan gak jelas ketika semisal orang orang mampu men mampu men 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 orang orang yang men jalan itu 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 yang melarak kelas itu tasawuf campur medit yang tasawuf itu bagus sayur lewat kelas yang bagus saya ketemu saya saya tidak bagus kan ada ketemu orang baru transaksinya banyak jadi nak kita rupiah kan gak ini bagusnya anaknya makmur pembantu bagusnya tapi gue dia nak tasaw gue dia mangani sidi jadi transaksinya wah itu pengheran apresiasi cacilik ben makan warag cacilik orang kena hitam gue dia makan warag gue dia makan si gue itu pengheran respek meditnya seorang gue belanjanya raku seorang makan gue itu jos tapi seorang itu tak mikir gak ngeraun rai-rai ini serah kuat kalau gue mau agar belajuan itu malah gak mau belajuan nanti mau jeruan pasti pangan anak-anak ternyata belajuan gue mikir apa ini serabakat wali ini serabakat wali tapi ya sahabat zaman akhir saya itu setuju pendapatan imam sahabat tetap kau itu sahabat yang sahabat dan daunya sahabat itu tidak khudjah yang mengikat maksudnya bukan khudjah itu begini sahabat itu banyak dan punya karakter macam-macam dan kebaikan semuanya kebaikan semua sahabat baik justru itu tidak perlu kamu mengadili dawe satu sahabat misalnya gue pro abu zar kemudian nanti kamu beda dengan Usman masyur kan silahnya abu Usman dan abu zar masyur dua sahabat besar ini beda sama sekali sing Usman kaya raya dan suka mengumpulkan harta tapi karena dia orang soleh semuanya diorientasikan untuk kebaikan dan kita tahu perang tabuk itu yang dipuji Nabi Sundar Langit saya pindah Usman karena penyumbang terba terbanya musyaman ikut Usman wis nyumbang seudinar itu yang berupa emas belum berupa sampai seratus kuda sampai seratus on tabi akta bihawa ahlasia padahal seudinar artinya hampir 4000 gram karena satu dinar sama dengan 4,25 gram kaya apa artinya gini kalau kamu berlebihan tak sohub gak suka harta kamu berhadap-hadapan dengan si dina Usman kena seneng duit soh kepengen ngamal berhadap-hadapan sama adanya abu dar makanya biasa saja semua yang dipilih sohabat itu kebaik kebaik ya kita sesuai takdir setakdir mengenis mengenai disuruh apa kan ridho sampai kodok-kodok kenapa tetap duduk ridho sampai kodok-kodok ridho semodel bisa lumayan kenapa banyak saya ulang lagi kaya ini jauh si dina Usman melihat orang lain semua selamat dirinya rusak itu maknanya hanya untuk menghilangkan takap tapi kalau seperti itu anda malah kehilangan syukur jangan lakukan kalau itu berlebihan menghilangkan syukur maka jangan kamu lakukan karena kita diajari kita sendiri punya hak dan mendapat hidayat ya Allah kenapa kita menafikan hidayatnya Allah pada diri kita sementara kita meyakini hidayat itu pada orang lain akhirnya akan ngilangi syukur karena kita kan selamat kecuali berarti Allah memberikan pada orang lain keselamatan pada dia ketidakselamatan akhirnya kan hubungannya dengan Allah tidak baik seakan-akan Allah merhatikan orang lain tidak merhatikan di dia tapi kalau kamu terlalu menganggap Allah mengakai hidayat aku terus kamu berpikir orang lain sesat maka wujud kita ini ya tidak boleh wujud tapi ya tidak boleh terus tidak syukur ya sudah dikontrol ya sudah malam ini sebenar kan malah dimaklumi di pengiran berkualasannya kenapa kenapa saya milih masjab tidak tahu malah tidak 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 jadi saya milih masjab malah salah pengamat-pengamat orang tahu ngaji ngomong hukum islam makanya penting mana ada dalam ajaran islam target dihormati orang apa target di islam supaya dihormati tidak ada saya tidak saya 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 tidak saya saya tidak memahami memang memang orang ada duit kadang dihormati tapi ngerasaini terus terus tapi mereka mengasasakan untuk hidup 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 enggak ngomong seoni ini tapi kalau kita tahu ngaji kan gitu orang sudah dihisap dunia orang melarat dihisap d puff kadang merasaini iya kan orang halim kadang dihisap pom kadang berlebihan harap-harap yang umatnya, orang bodoh dihisap raroha itu, kuwabe kena hisap saya kira kena hisap ya panitia kiamat nih, saman wali-wali ini kena hisap kalau kamu jadi seksi, seksi kan gak kena audit wali-wali ulama-ulama, rapati kena hisap kalau kamu jadi seksi, seksi kena hisap dong, jadi diceluk bener nih, kita ngaji kue nasa ilibat, dia pasti, paham atasnya bodoh atasnya bodoh gak paham kok ngaji terus, hebat berarti iya, iya, hebat, orang gak paham kok ngaji, hebat hebat, hebat terus, minta kok, leku gak, ngaji kok paham, gak kata sih, paham, iya hebat jadi akhirnya hebat, angkrikhlas lho ya seharatnya, enggak insya Allah hebat jadi ada orang-orang yang mungkin nanti orang-orang alim itu kayak pengiraan, kalau dia ikhlas semua bisanya dimaafkan terus ganjaran itu, wih sudah selesai terus kok mau jadi seksi nah pas mulai jadi seksi, dia sudah terbebas mulanya para nabi itu gak kena hisap karena nabi itu jadi saksi gimana-mana saksi itu gak kena audit misalnya di pengadilan, saksi itu kan gak mungkin jadi tersangka tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak memang bener-bener saksi makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama saya ulang lagi ya awas lho benar, terjebak dalam bahasa hukum positif saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini misalnya Fauzi itu korupsi Mustafa teman dekatnya yang terbukti korupsi Fauzi kayak OTT maka Mustafa dipanggil sebagai saksi maka potensinya nanti menjadi tersangka kan merupakan kecipratan ya kan tapi kalau dalam bahasa agama enggak saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali ada tambahnya melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali jadi misalnya ada orang nyon sawi zina kemudian kamu menyaksikan itu bener-bener saksi tapi nak andalahnya mergantri gentenan itu rasa siblas lu paham ya itu jadi mau ngantri lu paham ya nah nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya itu maksudnya bener-bener saksi enggak terlibat sama sekali semua wali nanti ya jadi saksi ya tentu kelas-kelasan ya jadi paham ya makanya nanti itu saksi itu enggak akan kena pengadilan namanya apa mungkin dia didatangkan bener-bener jadi kayak gamanya saksi itu mirip saksi kecelakaan itu bener contohnya nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan misalnya ada orang nabrak orang saksi ini kan bener-bener tidak terlibat itu betul bahasa saksi itu betul tapi kalau di KPK itu agak salah dalam maksudnya agak enggak kayak bahasa agama dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu enggak bisa kalau dalam bahasa agama enggak bisa bahasa agama loh ya karena dimana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian bukan yang terlibat jadi enggak saksi kok kecelakaan itu bener betul ini yang nabrak ini betul pak tadi pas kejadian saya pas di sini itu kan enggak mungkin jadi tersangka tetap saksi paham ya nah Rasulullah nanti itu seperti itu maksudnya seperti itu bener-bener enggak terlibat kesalahan umatnya tapi jadi saksi karena beliau ketuanya imamnya apa betul Muhammad ini umat kamu ya ukurannya apa dia sering mau disulawat ya nanti orang bisa ukurannya apa bajunya gini macem-macem lah terus bajunya gini macem-macem ya sudah itu jadi kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya Nabi Saba'ati ya sudah seperti itu terus para ulama juga gitu setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama diminta jadi saksi siapa betul ini pernah ngaji kamu punya saratnya apa ini ya terus gitu disebut tapi tadi loh ya bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik bahasa itu loh enggak baik untuk agama tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggol lah itu kan di luar di luar wilayah kita tapi kalau saksi agama itu gitu ya kayak tadi ada orang sini kamu melihat terjadi saksi itu saksi tapi dalam kalau ngantri itu enggak saksi paham ya paham jelas ya ngomong ini terang jelas jadi enak ya jadi kalau suun lah pokoknya kebaikan sohabat itu semuanya baik tapi tidak saling melhuntuhkan kamu bisa mengikuti pendapat Abu Yudhar tanpa mengesampingkan madhabnya Syedina Usman begitu juga kamu bisa saja ingin kaya Kak Syedina Usman tanpa mengesampingkan pendapat nombor aduk ya sudah biasa saja semua kebaikan dan kebaikan varianinya ini rukadina rukadina itu luar biasa kalau ngantikan kebaikan itu minimal dalam satu majfiz kata sohabat itu kadang sampai 60 kali al-iman bid'un wasidu nabidah al-iman syukmu pokoknya seperti makanya banyak ulama ngarang sohabul iman beberapa cabang-cabangnya itu nabi dalam satu majfiz kadang ngantikan sampai 60 misalnya tadi nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan kemudian Allah mengampuni dia misalnya pro istighfar promosi istighfar sampai umatnya menangis itu kurang baik Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar banyak cerita nabi ada orang melihat anjing melet-melet terus dia tadi mengalami kehaut terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alam kemudian dia turun ke sumur ngumpeni aswi orang itu dalam hati istighfar tidak kan dia dimaafkan Allah karena cintanya pada iwan iya gak kata seperti itu ada orang rumah cahayatim itu nabi gak cerita sisi istighfarnya saya dan yang rumah dayatim kalau kita hanya ngomong istighfar akhirnya umatnya istighfarnya nangis tenang tapi meditir akaruan yang penting istighfar ini apa-apa gak bisa seperti itu maka kalau kamu jadi mursid suatu saat jadi mursid kamu harus ngomong ngomongnya jujur istighfar sarang-sarang ini bagian dari kebaikan sehingga orang tahu bahwa istighfar itu gak segala-galanya coba nabi gak ngedikan gimana coba kita ngamal melakoni keapian gak ada di di koran juga gitu setiap habis elek misalnya aku tapi secepatnya secepatnya misalnya orang mu'min Indonesia itu gak maju gak dinamis gak kayak di Singapur biasanya narasumber bangsa kita itu pemalas gak kayak orang Singapur dari seminar kekwuri ngkono tetung Singapur lapun di Indonesia narasumber suber suber nah nabar ngomong kok dene nanti dirumah ngerasa salah wah saya ini kok mengkritik bangsa sendi itu langsung ya Allah semua keburukan saya tadi tak tanggung saya dan semua yang saya kritik saya salahkan jadikan itu kafarok mereka jadi yang namanya kebaikan diantaranya istighfar tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar kayak misalnya dihutang wong terus rambut sahur tapi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dari pengirahan kebubungan aku ramai lobo tangi berjalan sepura nabi itu kalau mendikan kebaikan itu sampai 60 60 item 60 item aliman gini terus ngantikan gitu tak sodako sodako wala firsana satin senajan itu sikil waduh wong harap tidak senajan itu sikil waduh jadi rakan yang kias tidak senajan ceker semuanya malah tersinggung itu tidak kias itu yang nyalar wong harap itu senajan sikil waduh semuanya senajan sikil waduh bareng wong kia Indonesia Indonesia nak mayoran mau nyempel kit akhirnya sosok kota gari ceker orang 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 nilai 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 saya ulang lagi nabi itu kalau menghentikan kebaikan kadang dalam satu majlis itu 60 sehingga kebaikan benar benar variasi kamu sudah kalau kamu masak duduk saya ngake ben bisa diterotong kalau gak bisa semua sementing wajah kamu jadi anak ketemu jadi terus dikalimatin dengan kalimat tutup siapa yang baik dan itu menyebut istighfar hanya di antara sekarang banyak yang hanya gerakannya ngajak istighfar bagaimana bisa misalnya istighfar terus harus ngerti ngerti sirai ngelur atau tukang obat astag 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 itu resiko tasawuf tanpa makanya kacau tatanan menjadi tapi yang benar kan gak ibumu tukang obat periksa kemudian bersama dengan itu kita masih istighfar karena kita gak pernah sempurna bisa ngelakuin hak nya ibu padahal saya punya tamu banyak karena tadi gak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibang ibu karena ibu harus spesial saya berkali-kali ngomong saya supaya spesial seorang tua itu nak dulur ku untuk pamit bukan karena saya ingin medit supaya beda bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dia tapi ibu rasa pamit kan kunci di bawah si oh nanti isen isen karena ngajak 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 ada acara bareng ke rumah mobil tapi kalau biar sekai banyak gitu ya sudah jadi saya punya sekian aturan misalnya ini saya punya sekian uang bilang di dalam ini khusus ibu gak usah pamit ini ada fasilitas uang kalau ibu gak usah pamit ini mobil kalau ibu udah usah pamit padahal ibu kadang tindakan sawang sepul kadang sawang gak mobil misalnya cahadalemku ke ibu lagi seneng berkaren yang diminta bantui cahadalemku padahal tugas di saya tetap akan ngalahkan kalau ibu menghendaki kamu meskipun kamu tugas di saya menangkat ibu guiling ngilingan kalau kita ini itu jadi kita mengimplementasikan aljanatul tahta damin umat surga itu dibawa telapak kaki ibu maknanya paling gampang adalah keinginan kita kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu setidaknya ada aplikasinya kalau bahasa komputer maka maka itu penting karena itu yang bisa bikin stand 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 pakai jelas aturan mainnya bahwa kita jauh dibawah ibu sehingga wujudkan dalam aturan hidup khusus ibu tidak usah pamit kalau canda lemu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah perso kalau orang ini luar biasa benar-benar aljanato tahta jamil Allah berkali-kali nyeluk canda misalnya ada tamu untuk kopi jadi jelas aturan setiap kesalahan kita trutuli kita hapus dengan kebaikan kesalahan yang utang nyawur apa istifar kesalahan yang istifar langsung kodok subuh kodok kodok berusa di barat hai di barat acquire kursus tanggif maksudnya sewangani otoritasnya tinggi dia jalan kita teman education ει emang ibu biasa wajah itu tidak pasalah itu uang ya rapati ngantul ini tidak pasalah itu uang rapati siapa yang berfekih tidak berfekih itu berstatus faseh faseh itu masih mendingan tapi tasawuf saja tidak fekih maka menjadi kabir zintik karena pasti punya keputusan khilaf al-qur'an wa sunnah dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari quran dan sunnah karena tidak ada ilmu apa tidak ada? tidak ada ilmu orang-orang pulau balik orang-orang sepuluhan tahun sudah sholat bareng tobat kepingin sholat soan orang ngodeng-ngodeng ngodeng-ngodengku semuanya istighfar saya bareng soan aku tetap setiap sholat membidu anggap baik si sitok itu gua ngodeng-ngodeng masalah dia ada 10 tahun anggap baik si sitok sholat hari ini si sitok sholat masa lalu paham ya? nah anak kok 10 tahun ya tak kau naik 10 tahun berarti wisbah anak aku ingin cepat bayar kredit tiap bersolat jadi 10 jadi ngambil kredit mobil yang langsung 10 juta akan cepat selesai apa paket yang 1 juta tapi patang tahun jadi kalau paket jeliat satu rani apa gue sekolah nurah sholat kalau nanti itu soalnya orang fasek tapi tau santir itu fasek kalau sholat tolong tahu super wah mau wangis kalau tobat terus sholat kita sholat berantau kita tolong tahu ini jeleng ya ratakan istighfar tiap sholat nah tapi ya mau istighfar ini aku bahas mending wajib sih kenapa? yana sih gitu lorakabun istighfar malaki kiai rapal dungo sholat lah kok iso lah angkir jelus binas sajaten amini robbil firli warham lor masamu aku gak istighfar mau sholat adanya kiai aku rapokat istighfar lorak pas lungguh binas sajaten apalam sholat robbil firli lah itu mbakanggep dungo po dungo sukiya jadi angkir jelus binas sajaten otomatis lorakabun istighfar itu sukiya ngelaneng ngaji ya fakta itu perkuat supaya aturan dalam islam itu jelas dan nanti berkata itu baru ngomong kasabu jadi misalnya zakat ya sudah uang zakat itu sekian setelah satu nisop wajib zakat dan wajibannya tiap tahun ya sudah diberikan siapa ke mustahik mustahik itu sebenarnya dendapan sudah jelas sedetik lalu orang delapan ini kalau gak ada ya diberikan yang ada kan dulu partai itu lapan lama-lama kan tinggal dua misalnya ya kubu sana dan sini kan di Indonesia kan paling karek mufu korok karena kalau amel di Indonesia rata-rata kan dikelolak diurus negara apalagi yang basnet itu kan dikaji negara tapi kalau di medjid-medjid ada amel tapi kan suka relawan kalau misalnya amel zakat yang berikutnya amel zakat itu gak ngomong rantun rata-rata kan cancan nom nom anaknya dia ini anaknya kaji-kaji kan serabut untuk beras makanya mana tersinggung kok beras memang yang juga bareng jadi amel jakat kita anak-anak muda itu kan bocah yang gak banyak kepentingan beras 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 amel itu apa-apa anak-anak muda orang tidak tidak beras 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 Kajik Nabi aku ngerti Seidina Ali Yang Yaman Gue ngurus zakat Tapi sampai balik nombor dinah Yaman Lalu gue nunggak nunggak untuk Nanti saya ambil Itu untuk Aku yuk kange lantan Tapi aku terus menik Aku terus menik Ambil saya kira Gopok gawas Jadi diorang yang maksudnya Kira-kira Dewi Jadi di sekambarannya ambil Nabi ngerti Seidina Ali Terus menghentikan Cukup zakatnya Gak caranya ngelolah Jadi dengan jarak seperti itu Kange lantan seperti itu Pantesin untuk ambil Pantesin Aku gak yakin Nanti saya dinalin Tapi jelas Semoga sementing Apalagi anak-anak muda Jadi Kecuali kange lantan Nah itu Semoga 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 Kalau ambilnya Benar-benar Kemarin Saya punya teman Pengurus Zakat di Riau Nah itu Kalau setuju Untuk Tata kok Zakat dimana Dia itu Ikut lembah Itu dari Kepulauan Riau Yang kota Itu dikirimkan Ke pulau-pulau Riau kecil Yang dalam Layaran Sampai Satu jam Dua jam Ya kayak di Karimun Jawa Itu kan Misalnya ada Pulau-pulau kecil Yang tertinggal Jadi Zakat Ditororono Ya itu Kalau seperti itu Kangilan Gitu Ada Nantang Marah Bahaya Ya itu Toropulo Untuk bagian Dan dia Memang Gak punya Pekerjaan Dia Pekerjaannya Sebagai pegawai Ambil Zakat Jadi Pokoknya Dikira-kira Sendiri Dikira-kira Sendiri Sekarang Banyak orang Yang suka Kemudian Mengabdikan diri Jadi Relawan Zakat Malah Ya sudah Pokoknya Sementing Kalau Seperti itu Tidak ada Ukurannya Istafsikol Tanyakan Hadimu Pantes Nombol Pantes Nombol Tau Dikritik Disalahkan Kalau Saja Tidak ada Hal 5 Ini Pasti Semua Orang Lepas Lepas Terbibas Kerusaha Awal Hati Kawitannya Kom Senuk Al-Qona Atun Terima Biljahli Klan Goblok Maridunya Rusak Klan Goblok Tenang Air Rido Biljahli Klan Goblok Ada Lima Hal Yang Andekan Tidak ada Hal Ini Maka Orang Cumanya Soleh Lima Hal Yang Tidak Soleh Al-Qona Biljahli Goblok Ya Tenang Semari Perkoron Goblok Tenang Sampai Sampai Sibat Tidak Batik Dekat Tidak Tenang Ruihat Ruihat Sallam Wawa Alima Sallam Jawab Nabi Allahu Yip Itu Iku Terima Jangan Saraf Gampang Ya Saba Allah Rше Neng Yang Alim Maksudnya Allah Membuat Orang Alim Normale Rше Seneng Danyak Jadi Gampang Ya Bu Dile Hai monik haro kati-karah haro kati-karah haro kati-karah haro kati-karah haro kati-karah tidak saya beda ya sahwa-hahmu singarokati singarang harus nulis singulis nasi ngarokati singarang kloi hormat kesen awawi singulis sebuah-buah barangnya kadang-kadang awal jawab ya buat iku rasa nang sopawak kula alimen sabar-sabar mengalim bidunya kelawantunya urusan dunia kudini pinter tapi jahilin kudu bil-akhirah klan urusan akhirat Allah tuh gak suka orang nak urusan dunia pinterirah karo kan nak urusan akhirat goblok ya gak karo ya Allah gak suka orang yang urusan dunia roh nak urusan akhirat ga er roh roh anggir patahnya hadis awal hakim waru ya anaw salawat zamkol dambul alim di dusani wongertiku dambun wangkit tapi wadambul jahil kudam bani dusa lorok aneh kaya aku bik kue dusani ya kek kue pokoknya us dambul alim dambun wangkit wadambul jahil dambani kum sana jahpe menidu seluruh akhanya ralo rotok jahpe kok musidik temen kok mau lorok kok penak lorok pake masulnya roh peng lorok nampi apa peng berkali-kali roh anggir hatis awal hakim terus dosa menewal khir syulan ngungseng-ngungseng seneng banget ala dunya yang ngatasi dunya roh anggir hatis awal hakim kual adzutu tezwat bidunya indambunya iku yurikhu iso nanang nabuzuit alkol baing ati wal badana lan badan wawaruf batu tez seneng biayin dalam dunya iku tutiku iku isong repot nopo seneng alkol baing ati wal badan yang badan wal berbroni waru ya anahu kuala nikmatis dar adunya nikmatiku nikmat banget apa adharu omah dunya utai dunya enak enak emak ya dunya liman kedewong tazawadakang sanggung sokoman minasang dunya oli akhirati jadi dunya ini wilayah yang super wilayah yang luar biasa asal kita gunakan untuk sanggung akhir hatayur timnano jogeman ngeritik dunya kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunya kita neng suargo ya mergo prestasi kita di dunya ya lewat sujud sodako masem-masem kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunya ya maka dunya ini rumah yang super yang super istimewa asal syaratnya liman kedewong tazawadakang sanggung sokoman minasang dunya li akhirati karena akhirat timn hatayur di hatayur di asyikung rindano sokoman robbawing pengiraan timn jadi ini dunya sujud lomo adini abek tapi orientasinya golek rindah ini kalau kamu demikian dunya ini rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga tapi wabik sadar ada rudunya elele omah ya dunya liman kedewong sodat kangalang-ngalangnya apa dunya buing man anakhirati saya akhirat timn wakos sorat lan pepeko sokoman terobos apa mandi ing dalam iki anri do robi donyoi wala elele omah jika itu menghalangi kamu songkoridani awas swanahu wa rahul hakim wa suhulan medit bilfadli klan luwian eil buklu tiksi medit bimaklan prokoro jadakang tambah koma hajati saya hajati man bidah ikal wakti indah mungkono wakti warribalan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kuliflasi tiksi ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hajati wirilah klan duluk liani awal fi fil amal ruya anna huqola asaduna syuti banget banget di sikso alaban ya mal kiamai keman wong ele elei siksoning kiamat sikso paling dasar dari kiamat iku gini kanggu sopoh man iku kanggu wong yuri kang ngetok na sopoh man memperlihatkan anna saing munusolio orang yang memperlihatkan kemanusia yang lain annafihi khairan bahwa dia punya kebaikan wala khairofi padahal hakikatnya enggak punya kebaikan terus aiki kesannya baik padahal tidak ada kebaikan kesannya soleh juga rasoleh belas modus parah nanti lara-laranya sikso orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh padahal tidak soleh sama rohan ini bener biasa biasa soh malah diaudit biasa adanya buyu banter mari mati-ati tapi nak kehusuk modus jadi milah di hisap buyu banter apa di hisap meneng terus modus pura-pura soleh ayo milah di berat di berat pura pura pura-pura ngomong udah kebener padahal kadang enggak ngerti sama sekali salah orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A itu munafek orang klasik biasa jadi astaghfirullah astaghfirullah jadi astaghfirullah sebenarnya ada orang itu macam-macam tapi nak dengar astaghfirullah sana orang ngerasani orang astaghfirullah orang orang bangkas politik astaghfirullah padahal juga orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh padahal tidak soleh bahwa munafek maksudnya aku lana roh beling wah jujur pasti jujur panjang tenan beling tapi jangan-jangan modus maksudnya mikir awak mude lah mikir orang tapi jelas keman aran nasa fokom ma'indah minal khusyaf bahwa munafek perwah bukhari waduh repot cuma bukhari karena misalnya roh pukhari paling hadis masalah oh enggak hadis suhai enggak bisa dibuat pegangan kan enak roh bukhari tuntas biasa biasa mude biasa biasa bapak murid tegu bapak bapak melaku 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 ya dulu ya saya eskal kenapa gitu saya ngerti bapak ini ingin mentertawakan dunia itu jauh istimewa lucu-lucunan wabung dunia walaipun apa walaupun ya kadang laku-laku terus niliki konco-konco nya kadang tolong gila-paling gila laku-laku gak neng jalan ketemu angkot terus numpah angkot saya nggak ngasih tau mobil nah ini nurun tenggulah-gulah ngebis dibiasa ke mobil terus kabungan mobil itu kadang laku-laku numpah angkot kadang supirnya jini rotor kena bapak jadi temui di situ mau ngulau ternang sekuyan enak jadi suku ya 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 sehingga kalau kenang itu bapak itu cerita debatnya orang melarat itu suku ya ini paling tak kenang orang melarat itu enak poso kan tetap macul kadang macul buruk wong kan repot wos macul juga buruk wong protesnya wong suku ya enak jenis kan wong suku poso turunin ngomang jelak gigi wong ini wong larat tapi tidak poso itu berat poso itu cek macul buruk wong umumnya wong larat kan cara berpikir begitu gue rasa tawarai kan ngelakonis wongsetnya rasa tawarai wongsetnya wongsetnya wongset dia besi suku ya enak lo enak jenengan wong ini wong suku ya ditangi turun ngobing sarapan pecel maki awan sidik ramas maki aksore nyati jadi disingkulo tinggal makan iku kata nah jenis kan biasa ramang lagi wong larat itu sadar kan wong larat itu kan gak tau berpikir cara wong suku ya jadi nanti diwarai cara berpikir wong suku ya akhirnya si ngelakit oh nge-nge sami-sami berat wong suku koso berat karena banyak yang ditinggal ini mah wong esok ngopi misalnya pecel awan sidik ramas nge awan gudang omnya di wong suroboyonan kan sempurna makan-makan acara jenis semuanya di tinggalkan yang jenis kan pun biasa ninggal nge-nge tersedanta wong jenis nge-nge sami-nge arat akhirnya wong nge sami-sami repot ini kan jenis bapak bapak itu kan jenis suku yang suroboyo nah bapak sampai itikaf temui jenis ambel ngajak ngelakit nah dua orang nih debat di tubal di bapak hahaha kayaknya kayaknya bos bade jamannya gua sempak bmb wah gua nanggert itu nanggertagal selikur ngajak itikaf bapak marah nih bapak gua bmb lu naruwan mau nge-nge itikaf mau nge-nge itikaf mau nge-nge tibah ini lagi rong jam mau nge-nge medal gua sate jadi cedana itu nyate mau nge itikaf ini mau nge-nge itikapan mau nge-nge barong jam medal mali ini tiap saja semara perasaan akhirnya kalau kalau nanggir umurnya mau rencana punya itikaf seperti itu sampai di daftar mau nanti itu itikaf jeda itikaf tadi gue BMP sama jadi misalnya 21 yang menjadi 2 3 yang menjadi makanya boleh menjadi wali-wali makanya makanya langsung full makanya itikaf full yang suka tiap saja itu jeda ya ini seneng jeda santai orang kaya itikaf ini menjadi ibadah bapak tenang aku seki ibadah tenang santai ya karena tadi sebetulnya berpenilman sholah kalau benar-benar gak sholah itu masalah jadi orang yang mempertontonkan memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khosyah punya kelas takwa yang luar biasa padahal dia takwanya biasa-biasa saja itu bahwa yang diatas yang diatas yang diatas kapasitasnya kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbah mengkritik orang lain aturannya harusnya enggak seperti ini nah ketika aturan versi dia dianggap yang ter dan itu marah itu rusak maknanya dur maknanya merosok paling tinggi bila ini kaklawan akwihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh